Halo teman-teman kembali lagi bersama aku Novi Datama dan kali ini aku mau nge-review dan unboxing speaker baru aku yaitu speaker NYK Nevisys SP-003 Gaming Speaker kenapa aku beli speaker ini karena inilah sebuah kebutuhan guys sebab aku sering nonton video nonton film segala macam itu bisa menggunakan headset tapi kalau kelamaan juga kadang ya leher aku itu pegal guys jadi mending santai nontonnya menggunakan speaker kita bisa nonton santai kayak gini nah kenapa aku beli ini karena ini pertama adalah harganya murah untuk harganya ini sekitar bukan sekitar sih pokoknya udah harganya 140.000 jadi termasuk murah dan untuk fiturnya disini udah lumayan bagus guys jadi untuk fiturnya kalian bisa mengecolokin ketiga 4 rom PC habis itu ke TV yang kita ini apakah lambangnya TV atau bukan habis itu ke handphone tapi itu lagi kalian bisa untuk gaming nonton film dan musik habis itu untuk fitur dari media-medianya ya guys media lagi untuk colokannya disini menggunakan TV USB yang 3,5 jack dan ada dua colokan dan untuk suaranya disini ini jaraknya 45 mm mm tuh aku nggak tahu apakah milimeter atau meter pokoknya kalian bisa pikir sendirilah wah itu lumayan panjang ya ya udah inilah untuk spekernya ya guys kali ini aku akan review nanti setelah unboxing jadi kita akan unboxing dulu untuk spekernya ini jadi kalau kalian jangan ngebacot ya aku ngomongnya oke ini lah teman-teman aku udah unboxing unboxing untuk spekernya misalnya dua kaya misalkan In my ISI dua tersebut tersebut ini untuk questions ines yakin lah harganya 140 ribu not Q once ya guys jadi kalau kalian mau beli, kalian bc aja di deskripsi, jangan malas ya BANGSAK KAU kalau kalian lihat ini hitam hitam hitam, hitam tuh hirang lagi ngemecot lagi ini sebuah ciri khas kita masukkan ke video ini dan seperti inilah tampilan dari speaker Ennika Nemesis oke, setelah kita unboxing dan tampilannya seperti ini untuk on off nya enggak ada ya jadi mungkin setelah kita langsung kita colokin kabelnya mungkin langsung menyala dan di depan ini ada tombol apa nih, poloma ya yaudah, kita akan langsung aja ngetes gimana hasil dari speaker ini jadi ini yang aku nantikan disini punya speaker dulu aku pengen punya speaker tapi gak ada Baby disini punya speaker ini RGB dan untuk hasil suaranya aku akan ngetes untuk play musik semoga aja ini nggak koperek ya kalau di koperek mungkin mohon maaf musiknya mungkin nggak akan muncul jadi kalian gak tau untuk hasil spekernya kayak gimana jadi pokoknya semoga aja ini nggak koperek kita akan tes dulu kita akan tes wah wah ada bunyi why belum 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 mungkin ada data salahan guys iya udah cukup nanti kena kuperek guys yang suaranya bagus kamera setuju kan ya setuju kan ya ya disini untuk keunggulan dan kelebihannya ya guys oh bentar untuk kelebihannya menurut aku yang luarkan suara what? kacikang yang pertama itu untuk suaranya bagus keras dan apalagi ya tampilannya juga menarik guys ditambah dengan lampu RGB-LGBnya jadi kalau kalian nonton film TV series ataupun video segala macam itu kalau lampu dimatiin karena nontonnya itu bisa dengan mat itu nonton film ya nonton film movie jadi mungkin sampai disini dulu teman-teman untuk video kali ini dengan review seperti biasa review abal-abalan dan seperti biasa kalau kalian suka channel ini jangan lupa untuk subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like dan share sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax